Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di channel youtube kita Hari ini kita bakalan ngebahas Tentang budidaya cabai Di dataran tinggi Untuk lokasi saya sendiri Berada di daerah Berestagi Tepatnya di desa Dolakrayat Dengan ketinggian Wilayah kurang lebih 1100 sampai 1200 Oke teman-teman Untuk cabainya sendiri Saya memakai merek dagang Belinda Khususnya cabai keriting hijau Ini teman-teman bisa lihat Ada jumlah tanamnya kurang lebih Ada 6000 Tubang tanam Dengan jarak tanam masing-masing Tanaman 40 cm Bisa lihat Oke teman-teman Untuk tips awalnya Untuk persiapan lahnya Pertama teman-teman harus pastikan Lalu untuk selanjutnya Pembuatan bedengannya Disini Untuk tinggi bedengannya Saya gunain Antara 20 sampai dengan 30 cm Untuk musim kemarau Dan untuk musim hujan Teman-teman usahain Tinggi bedengan sampai dengan 40 cm Untuk pupuk dasarnya Saya gunain pupuk organik Pupuk kandang ayam Yang sudah di fermentasi Dan untuk pupuk kimianya Saya gunain Pupuk ponska NPK ponska Amos pos Dan Satu lagi kali butir Teman-teman Untuk perbandingannya Saya gunain Satu banding Satu banding Satu Dan untuk selanjutnya Saya disini Gunain Mulsah silver Silver hitam Yang bagian Silvernya ada di bagian atas Dan hitamnya di bagian bawah Untuk lebar Bumsahnya saya gunain Ini yang 60 cm 60 cm Untuk satu tanam Dan selanjutnya Disini Jarak antar tanaman Atau lubang tanam Yaitu 40 cm Ini semua merupakan Dibilang itu adalah Berdasarkan pengalaman pribadi Jadi kalau untuk musim kemarau Dan kondisi lahat seperti ini Saya lebih Rekomendasi untuk Satu bedeng Satu tanaman Dan untuk selanjutnya Ini Jarak antar bedeng Saya gunain 1,5 meter Tujuannya apa? Nantinya Cabai ini bisa Sampai diameter Batang dan daunnya Untuk arealnya itu Satu meter Jadi Untuk memudah penyemprotan Supaya maksimal Dan penyerapan cahaya Saya gunain Jarak Antar bedengnya Satu setengah meter Oke teman-teman Di lahan saya ini Kebetulan Ini cabainya Sudah berumur Dua bulan Untuk musim kemarau Tapi Pertumbuhan seperti ini Bakalan lebih bagus Pada saat musim hujan Ini kurang lebih Umurnya tadi yang saya bilang Dua bulan Sudah mulai berbunga Rata-rata setiap tanggih Sudah berbunga Dan sudah muncul Buahnya teman-teman Itu buah pertama Sudah keluar Seperti yang ini Ini adalah buah Pertamanya Disini saya Tidak ada Melakukan prompesan Ataupun pemangkasan Dikarenakan Cabai ini sendiri Memang Berdasarkan pengalaman saya Kembali lagi Berdasarkan pengalaman saya Dia setiap Cabang nanti Bahkanan Mengeluarkan Buah yang maksimal Makanya saya tidak melakukan prompesan Toh nanti hasilnya Lebih banyak Tanpa prompesan Daripada Dilakukan prompesan Jadi teman-teman bisa lihat Ini semua Rata-rata Buahnya ada satu Ada dua Setiap Tangkainya Tapi maksimalnya Nanti bakalan Tumbuh Pada umur-umur 90 hari Atau 3 bulan Dan disini Ini teman-teman bisa lihat Putih-putih Ini dia Ini saya lakukan penyemprotan Antisipasi Hamanya Saya Pribadi Lebih Condong ke Antisipasi Teman-teman Tanpa Harus mengobati Jadinya disini Saya tidak ada melakukan pengobatan Tapi saya lakukan antisipasi Untuk Hamanya sendiri Kita bisa lihat Contoh-contoh Hama yang menyerang Sepertinya teman-teman Daun-daunnya dia rusak Pucuk-pucuknya Ini adalah contoh Pucuk yang rusak Teman-teman Bisa lihat Dia keriting Dan ini adalah Contoh pucuk yang bagus Teman-teman Dia hijau bagus Untuk hama yang sering menyerang itu Umumnya Ada hama trips Ada hama ulat Dan hama putur Untuk pengendalian sendiri Saya gunain Insek disida Dengan bahan aktif Bahan aktif Namanya Kalau sering di pasaran Itu namanya Android Saya sering gunain itu Ada juga Saya gunain Bahan aktifnya Ataupun Sering disebut dengan Merek dagangnya Itu kurakor Itu yang saya gunain Untuk antisipasi Dan untuk Serangan jamurnya Kalau disini Belum ada Teman-teman Belum ada yang terlihat Tapi Saya gunain Antisipasi jamur Yaitu Damajet Dan untuk awal-awal Saya gunain Merek dagang Kuraten Itu saya gunain Teman-teman Untuk antisipasi hama Itu adalah Untuk awal-awal Antisipasi hama dan penyakitnya Oke teman-teman Disini Kebetulan Teman-teman bisa lihat Ini yang saya masuk Hama ulat tadi Teman-teman bisa lihat ini Ini dia adalah Ulatnya yang masih kecil Dia bakalan Dan merusak pucuk tanaman Yang menyebabkan Tanaman tidak berproduksi lagi Teman-teman Ini dia Oke teman-teman Untuk tahap selanjutnya Di kurang lebih Di umur 2 bulan Teman-teman Sudah boleh Ngelakuin Yang namanya Pemasangan Hacirnya Teman-teman Bisa lihat Untuk jarak antara Hacir ini Ada Atau teman-teman Boleh gunain 5 sampai dengan 6 tanaman Contohnya seperti ini Teman-teman bisa lihat Sekalian pemasangan talinya Ini kalau udah Tali ditarik terus Ini gak ada Saya ikat teman-teman Palingan saya ikat Hanya di bagian ini Seperti ini Tidak ada Saya lakukan pengikatan Seperti ini Disini Tidak ada Saya lakukan pengikatan Hanya seperti ini Untuk seterusnya Karena Berdasarkan pengalaman saya Tanpa diikat Satu-satu Berbatang saja Untuk cabai hijau keriting ini Dia bakalan tegak ke atas Yang penting Dia jangan terlambat Pada saat pengikatan Teman-teman bisa lihat Ini adalah waktu yang sangat pas Untuk pengikatan Karena tanaman Udah tegak Gak ada miring-miring Kalau saya Langsung otomatis tegak Ya untuk ikatannya Saya lakukan di dua sisi Ya teman-teman Untuk sisi kanan Dan sisi sebelah kiri Oh iya Untuk satu lagi Untuk saya pribadi Di lahan ini Saya tidak ada Melakukan pengecoran Atau pemberian Pukususulan Untuk di umur yang Dua bulan ini Nanti Ataupun teman-teman Mungkin sering dengar Pada umur sekian Di lakukan pengecoran Dan segala macam Untuk saya pribadi Di kebun saya sendiri Tidak ada Saya lakukan pengecoran Pukus Saya hanya gunain Pukus dasar Teman-teman bisa lihat Ini adalah Sebagian Buna ada perutua Berbuah Walaupun tidak merasa Mungkin itu adalah Faktor di wajah Dan faktor pertumbuhannya Dan ini adalah Kebun kita Ini adalah Tahap untuk Berbukun Saya tadi sudah Beritahu Untuk panduan Pukus dasarnya Untuk panduan Hama dan penyakitnya Sangat-sangat simple Saya harap Ini bisa menjadi Referensi Terus pada penggunaan Pukus dasar tadi Dan Penggunaan Pengendalian Hama dan penyakit Oke teman-teman Next video Kita bakalan Tetap ngeliput Bagaimana Perkembangan Cabai kita ini Dan Mungkin kurang lebih Di umur 90 hari nanti Kita akan Ngeluarin Next video Untuk bagaimana Situasi yang Ada di Bukun kita Jadi teman-teman Silahkan Tekan tombol Notifikasinya Untuk tidak Ketinggalan Informasinya Oke teman-teman Kalau teman-teman Ada pertanyaan Silahkan komen Ataupun Silahkan kontak Nomor hp Yang ada di bawah Dan Semoga Info ini Bermanfaat Dan sampai Jumpa Di next video Selamat menikmati Terima kasih